Daripada menistakan rumah ibadah, kita beribadah dengan yang maha kuasa Daripada mengganggu ya, lebih baik anak kecil Bergabung saja dengan kaum saya Tidak perlu ibadah, seterusnya Kembali lagi di pengen siaran Pengen-pengen-pengen ngajarin anak kecil untuk sholat Langsung ngajak, hari ini pengen siaran Kita akan bacain banyak-banyak komen Karena yang komen sampai 2000 Sayang banget kalau Ribuan kita selalu ribuan Tapi ini banyak banget keluhan-keluhan Dan sayang kalau kita tidak membacakannya Dari Adip Ras Official Dia bilang katanya, tolong anak-anak sekitar masjid Al-Amin Kalau pas sholat Jumat jangan berisik Ini rumah Allah, bukan rumah Uya Betul, betul dong Ada pas bagian ngomong rumah Allah udah mulai lancar Betul kan karena saya menghormati Saya menghormati Ini anak-anak kayak gini nih memang Tapi kenapa sih Slim, lo kan sering nih Kenapa anak-anak kecil suka berisik kalau lagi sholat-sholat berjemahat Mungkin kita bisa mencari solusi Nah, dulu masalahnya saya juga pelakunya Kayaknya semua anak kecil tuh Semua anak kecil kalau di Jumatan Tapi aku nggak Jumatan dulu Pas sholat-sholat di Mandrasah tuh dulu Pada saat gini Jadi kayak domino Itu kalau dulu guruku galak pak Dibatalin suratnya Betul, 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 betul Langsung satu barus Tapi memang ini bermasalahan di mana-mana ya? Nah, sekarang masalahnya mungkin kurang tegas Sampai sekarang jujur aku benci sama anak kecil Apalagi yang mengganggu seperti ini? Gara-gara ada gangguan-gangguan di sholat Itu sampai sekarang aku anak kecil nih Gemes-gemes Ah, paling kalau Jumatan berisik Memang belum ada solusinya Aku sampai dulu Coki sampai pengen ya Aku ikutin anak kecil itu ke rumahnya Aku ngolapor, hei anak anda durhaka pada Allah Sholat di permainan, pengen begitu pak Masalahnya, bapaknya juga sholat Tapi di depan, anaknya di belakang Mungkin dalam hati bapaknya, anakku rajin sekali Padahal di belakang Ini tolong buat orang tua Kalau anak anda Jumatan hanya untuk Apa, bercanda-canda Betul Lebih baik di pasung Pasung saja Lebih baik ateis Woi, enggak Yang itu boleh ditayangin Tapi jangan ditiru Ini, mohon maaf Bener Ini dari Amaluddin Al Wah, dia bilang katanya Tolong untuk customer McDonald Kalau makan bawa anak kecil Jangan swapin anak sambil main di playland Saya sebagai karyawan Capek dan jijik Membersihkan muntah anak anda Oh, kasian ya Yang bermain permainan Jadi memang untuk orang miskin Biasanya McDonald dan EFC itu tempat Mari kita berekreasi Gitu Sudah gitu di swap ini kan Lo tau kan yang ada Apa namanya Perosotan Iya, perosotan Perosotan Bapaknya juga ngejarnya Nyuapinnya Nyuapinnya McDonald bukan tempat ini Ya kan Ini ada pertanyaan nih Apakah Aska Kobusier Tidak sopan Karena memanggil bapaknya Dengan nama Daddy Waduh, ini Daddy-nya maksudnya Ayah dong Kan Daddy Kobusier Iya, enggak apa-apa Kalau memanggil Daddy Enggak apa-apa Asal Dia jangan panggil Tak-tak, botak Nah, itu baru tiga sopan Dengan negasi pomit Wah Slim, tolong tanyain ke Coki Kalau doa dipanjatkan kepada siapa Nah, ini juga sering menjadi misteri Kita waktu itu kan sering berburu hantu Sering berburu hantu Kalau saya Kalau ada setan, ada apa itu Saya langsung baca-baca doa Gitu Kalau Anda baca-baca apa Penelitian-penelitian ilmiah Jurnal-jurnal saintis terbaru Desertasi-desertasi S3 Teori-teori Darwin Teori-teori Darwin Jadi Saya ada, gue ngeliat putih-putih Teori Black Hole Oke, science-science Kalau intinya misalnya pesawat turbulent Apa yang dibaca? Ini, apa namanya itu Panduan keselamatan Bener dong Daripada lo baca buku doa Kalau ada panduan keselamatan lebih bener Masuk akal dong Lo iya dong Misalnya pesawat lo gini Yang lain baca-baca doa Saya udah selamat Apa dong aja apa Pencengnya gini Langsung Buat Pak Sanusia atasan saya Jangan terlalu kejam sama marketing Sehari harus cari orang atau nasabah 10 Kalau mau cari orang buru-buru Coba minta tolong sama Ormas Bener Bener Ini lurus nih Coba dibaca namanya Ahmad Fukron Rahmatullah Fukron Rahmatullah Udah arap-arap banget bro Iya, iya Saya mencoba Ini kan cara pronunciation Sebenernya Iya, iya First Mohon maaf kepada panitia CPNS 2019 Kalau bisa pas pendaftaran Jangan upload foto-foto Pegang KTP sama formulir Itu temen saya gak ada tangannya gimana Uduh Itu kenapa sih biasanya upload kayak gitu Biar untuk membuktikan Untuk membuktikan bahwa itu gak fake Kalau cuma ngirim foto KTP kan takutnya yang dateng beda Oh, biar foto ininya sama foto orang Iya, biar ini sama gitu Oh, ini bukan orang lain gitu Kalau foto KTP takutnya bisa diparsukan Nah, kalau gak ada tangannya gimana bro Iya, iya Ya kenapa gak ada tangannya pengen CPNS gitu Tapi kan boleh, tapi boleh Boleh Ada disediakan Berapa persen gitu Oh, jadi bisa buat temen Anda yang gak punya tangan Itu paling diwakilin tangan orang dulu gitu Betul Jadi tangan orang pegang KTP Lalu selfie-nya begini Selama kerja dia pake tangan orang ini Jadi ini tangannya buntung Orangnya di belakang begini Terus getik-getik Udah kayak Morpheus Apa yang di Oktopus di Spiderman bro Masih banyak juga yang belum kita baca Makanya terus komen-komen keluhan Anda Betul Biar kami bacakan Atau nanti gini Kita nanti akan pilih juga Kita kayaknya pengen ngajak orang lagi ya Oh iya Mungkin Selain komen-komen Coba kalian komen lagi di bawah sini Selain keluh kesah kalian Apa alasannya kalian harus kita ajak Oke Yang paling menarik mungkin akan kita ajak Mungkin Jadi biar kebaca juga DM ke saya berdua Betul Biar kita baca Oke Kita masuk ke sesi berita Ini dia berita yang pertama Dilansir dari detik.com Tidak hanya uang Saksi sebut Dimas Kanjeng Bisa keluarkan Soto dan Rawon Waduh Bangsa Anjing aneh banget Kenapa dia keluar Kalau ini David Copperfield juga salim sama dia bro Masuk kalau uang Sampai dia fake Tapi bro kata temenku bro Yang pernah berburu ke dia Bener katanya Asli katanya Nah tapi kan yang bertapi Asli Dari video itu Gak boleh tersebar Makanya dia jadi kena Kalau menurut gue ya Cuma kan penelitian terbaru itu katanya palsu Ada Iya Jadi ada box lagi disini Tapi menurut gue ya Kalau bener ini asli Dia bisa ngeluarin duit Dia bisa ngeluarin Soto dan Rawon Menurut gue jangan ditangkep Dia ini dijadiin aset negara aja Oh iya Hukumannya jangan dipenjara Misalnya dia bisa ngeluarin Soto dan Rawon Berarti bisa ngeluarin bahan makanan Dikirim ke tempat-tempat konflik Ditaruh di dapur darurat Jadi miskin jangan Jadi di Palestina Iya PBB Ngurulin parasut Dipas ke air Nanti di daerah-daerah kan Jadi unlimited Soto Iya Ini adalah makanan tradisional food From Indonesia Soto Rawon Soto Rawon Soto Rawon Dimakan gak kenyang-kenyang bro Iya Gaib Gak ini Saksinya udah gak masuk akal Gak ini gak masuk akal Gakailah Oke ini kita masuk ke Berita yang selanjutnya Ini yang lagi viral Korban umrah first travel Tidak ikhlas dan pasrah Jika uang hasil lelang Diserahkan kepada negara Oh jadi Semua aset-asetnya si penipu nih Iya Dibalikin ke negara Iya Dilelang Dan hasil lelangnya itu Tidak dikembalikan ke Jemaah yang ditipu Tapi dikembalikan ke negara Ini dari artikel yang terpisah Ini dari CNN Sebenernya masalahnya bukan itu Itu doang ya Iya Masalah yang utama adalah Pernyataan dari kejaksaan Depok Pada saat video ini dishooting Kita belum tahu Apakah ada klarifikasi dari beliau Tapi ini kita lihat Kita lansir dari Dari artikel yang terpisah Di CNN Ini dibilang gini Ada pernyataan kontroversial Yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Depok Iya Yaitu Bapak Yudi Triadi Dimana Bapak Yudi Depok ya Depok ya Depok Memang kotaan Jadi Bapak Yudi disebut Mengatakan Proses lelang barang bukti Dan ceritaan Dan menyerahkan uang hasil lelang Kepada negara Dia juga meminta Jadi Bapak Yudi Kepada jemaah korban first travel Agar berikhlaskan uangnya Karena pahara umrohnya Sudah diterima Menurut Bapak Yudi Karena ini alasannya Apa? Daripada uang ini Jadi ribut dan konflik Di masyarakat Akhirnya diputuskan Agar uang tersebut Diambil negara Demikian Pernyataan Bapak Yudi Jadi mungkin Maksudnya Kita coba positive thinking dulu Maksudnya Bapak Yudi adalah Uang ini kan banyak sekali Kalau dikembalikan lagi Mungkin nanti akan ada yang berantem Ada yang merasa Kok segini Ah biar lebih aman Kita kasih aja ke negara Karena menurut Bapak Yudi Bintok pahalanya Sudah diterima Gitu Tapi kan kalau menurut gue Ini malah Bikin lebih banyak konflik Gue kan gak Gak harus umroh Karena gue kan bukan orang Islam Tapi kan Perjuangan orang Nabung bertahun-tahun Untuk umroh itu Luar biasa Dan statement dia ini Menurut saya Agak bahaya Bukan bahaya Bisa diperdebatkan Sangat bisa dong Orang gak umroh Terus dia bilang Pahalah umrohnya sudah diterima Tau dari mana dia bro Orang yang umroh aja Belum tentu diterima Yang udah jelas-jelas datang ke tanah susi Yang umroh Kalau dia mungkin gak ikhlas Atau Gak sesuai Apa namanya Hukum-hukumnya Ada yang dilanggar Bisa aja gak diterima Apalagi juga dari Indonesia Kena tipu fresh travel Gak apa-apa Pahalanya udah diterima Hei Pak Yudi teriagi Tau dari mana Ada sekretarisnya Gusti Allah bagaimana kok Tau-tau Pahala orang diterima Pemerintah tuh kecenderungannya Suka begitu Inget gak di video kita yang lama Guru Honorer Gaji kecil gak apa-apa Pahala surga Emang mereka sangat yakin sekali ya Bisa menentukan Siapa yang masuk surga Siapa yang masuk neraka Siapa yang diterima Pahalanya Apa bedanya Amang Ormas Kalau begitu Gak Pak Yudi Tolong Pak Yudi Saya Kita berdua gak ngerti Di hukum nih Karena ini kerugiannya Sudah nyata bro Iya Bisa duit gini Daripada ribut Ah udahlah Kita ambil aja dah Kalau gue rasa sih Sebenernya ini Lebih ke Luka emosional Orang yang ditipu sih pak Bukan masalah uangnya Dan gini Dia udah ditipu Terus kata-katanya Mungkin buat orang-orang Agak sedikit Oh begitu Solusinya Kita kan gak tau Orang ini Sudah mengorbankan apa Bener Bener Kan dia mungkin Udah dia gladiresik Di rumahnya Bener bro Kalau emang mau umrah Itu harus latihan dulu Betul Kalau anda gak membayar Duit mereka Bisa aja nanti Kejaksaan depo Yang dikelilingin Ada lempar jumrah Jadi Ada satu ibadah Bagaimana kita melempar Sebenarnya dilemparin Antor kejaksaan Bisa-bisa begitu Daripada saya gladiresik Tidak ada eksekusinya Makanya Lempar jumrah itu Simbolis ngelempar setan Nah anda Kejaksaan depo Kalau anda Stage pencongor anda begini Terus gak dibayar Takutnya nanti Takutnya Anda yang dianggap setan Kenapa Saya udah latihan lempar jumrah Saya gak digunakan Kejaksaan depo Yang dilempar Kita berdoa Semoga Yang terbaik ya Coki Tapi kalau Duitnya buat negara sih Kita gak ngerti hukum Segala lagi Semoga bisa dikembalikan Duitnya Dan dia bisa Apa namanya Iya betul Umrah dengan travel Atau duitnya gak usah dikembalikan Gak apa-apa duitnya buat negara Tapi duit yang dikasih ke negara itu Dipakai Buat memfasilitasi Orang-orang ini Buat umrah Oh iya Jadi intinya kan tetap umrah Sudah pasti ada buktinya bro Iya Gak mungkin ada mas-mas gak jelas Saya juga ikutan Tampang anda Kepegadayan aja berantem Pasti ada bukti-bukti Terus apa yang bisa diumrah Iya gak apa-apa Kalau menurut lo Mungkin Gak apa-apa ke negara Tapi sama negara Dari negara itu dikelola Untuk mengumrahkan Orang-orang lagi Gak mungkin lagi dong Dari negara dikorupsi Mungkin gak Waktu itu sudah pernah ada Tapi kita percaya negara kali ini Gak kan Gak Danang umrah gak mungkin dikorupsi Betul Sekarang dana haji Udah dikorupsi Waktu itu Oke Oke Komen-komen ya Ini Anda mungkin tidak peduli Ini saudara-saudara mau umrah Saudara-saudara saya Coki Anda sepertinya pengen Cepet-cepet berita ini selesai Anda gak terlalu peduli Ada orang umrah Apakah karena Anda membela Bapak Yudi Karena sama orang depo Kenal aja tidak Karena kesamaan Sama-sama denger lagu Di lampu merah Tapi mungkin Pak Yudi Gue rasa Stress kali Karena kebanyakan denger Lagu di lampu merah Jadi mungkin Judgmentnya jadi kurang wise Iya Semoga Pak Yudi Dan kejaksaan depo Dan negara Bisa mengakomodir Orang-orang korban tadi Dan mencari jalan keluar Kalau bisa memang Kalau duitnya gak diganti Bener kata Coki Tadi apa Duitnya dikelola negara Dan memegratkan Orang-orang yang gagal umrah ini Oke Sekali lagi komen-komen Di bawah ini Keluhan-keluhan Anda Biar kami bacakan Di episode selanjutnya Coki ya Yes Yoi Kalau begitu Demikianlah Pengen siaran Pengen-pengen Pengen umrah Gak dihalangi Pak Yudi Pak Yudi yang gini bro Jangan lupa subscribe channel ini Biar kami dapat adsense Buat bayar pengacara Kalau video ini Kena kasus Atau kita kabur ke Kanada Subscribe Terima kasih